MMT ini artinya pemerintah bebas cetak duit mendobrak batasan pemisah antara kebijakan fiskal dan moneter dan di Amerika ini berarti melanggar artikel 14 Federal Reserve Act alias ilegal. Dalam video ini saya lagi-lagi perlu meluruskan satu hal penting dan saya sangat heran ada yang kuar-kuar print money dengan memberikan label MMT atau Modern Monetary Theory pada Amerika Serikat. Begitu ramainya wacana MMT ini di Youtube, saya akhirnya beli buku Stephanie Kelton The Deficit Myth, Modern Monetary Theory, and the Birth of the People's Economy di Amazon. Guna menjelaskan apa itu MMT atau Modern Monetary Theory, saya perlu jelaskan dulu garis batas yang jelas antara fiskal dan moneter. Ini harus jelas dulu karena jika dari bagian ini sudah campur aduk, maka jadinya nanti akan sesat pikir. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan atau U.S. Treasury Secretary kalau di Amerika, kalau di Indonesia berarti ini adalah Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan beserta timnya. Atau kalau di Amerika tidak ada Menteri, adanya Sekretari dan khusus keuangan berarti dihandle oleh Treasury Department yang dipimpin oleh Janet Yellen, Treasury Secretary. Kebijakan fiskal ini meliputi dua kelompok. Kelompok pertama itu adalah kebijakan mengenai sumber uang pemerintah, meliputi penerimaan pajak, dan utang pemerintah. Kelompok kedua adalah kebijakan mengenai belanja pemerintah atau government spending, meliputi anggaran dan belanjanya pemerintah, dan kebijakan subsidi pemerintah. Nah, di luar fiskal, sebagaimana saya jelaskan tadi, ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan bank sentral yang mengkontrol jumlah suplai uang beredar. Di mana otoritas untuk itu berada di bawah lembaga bank sentral yang sepenuhnya independen, tidak di bawah kendali pemerintah. Di Indonesia, bank sentral ini adalah Bank Indonesia atau BI, sementara di Amerika berada di bawah The Fed atau Federal Reserve. Kebijakan moneter ini meliputi, satu, menaikkan suku bunga acuan guna meredam inflasi, yang kedua, memangkas atau menurunkan suku bunga acuan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini jumlah tenaga kerja, dan yang ketiga adalah menambah jumlah uang beredar dengan cara pelonggaran kuantitatif alias kuantitatif ising, atau yang populer dikenal dengan istilah print money. Jadi sampai sini jelas ya, ada dua lembaga. Yang satu adalah bank sentral yang berkuasa menciptakan dan menyediakan uangnya, namun tidak punya kuasa apa-apa untuk membelanjakannya, selain untuk tujuan menambah jumlah uang beredar melalui pembelian obligasi pemerintah. Dimana ini pun tidak bisa dilakukan secara langsung, melainkan hanya bisa dilakukan melalui mekanisme pembelian di open market atau pasar terbuka, sama seperti pelaku pasar pada umumnya, yakni adalah melalui sekuritas atau institusi tertentu, membeli obligasinya pemerintah. Nah perhatikan ya, disinilah terletak sesat pikir yang mengatakan Amerika print money seenaknya bebas butuh apa-apa tinggal cetak uang. The Fed sebagai bank sentral memang bisa beli obligasi pemerintah dimana tersedia dana tidak terbatas bagi The Fed untuk melakukan pembelian ini. Namun, ini tidak bisa dilakukan secara langsung, tinggal kasih duit ke Treasury Department dan bayar obligasi pemerintah berapapun yang diterbitkan selesai. Hal ini tercantum secara jelas dalam Artikel 14 Federal Reserve Act. In order to provide for the purchase of such bills, notes, and bonds, the Secretary of the Treasury shall issue and sell such bonds in such amounts bearing such rates of interest and subject to such terms and conditions as he may prescribe. The Federal Reserve Banks are authorized to purchase and sell in the open market. Perhatikan di situ ya, The Fed hanya bisa melakukan ini, pembelian obligasi pemerintah ini, melalui open market. Bukan langsung ujuk-ujuk dikasih duitnya ke Treasury Department begitu. Nah, Treasury Department alias pemerintah ini tidak bisa meminjam atau meminta The Fed bayarin utang-utangnya secara langsung. Karena ini artinya menjebol tembok pemisah antara otoritas fiskal, ya ini adalah Treasury Department, dengan otoritas moneter, ya ini adalah Bank Sentral atau The Fed. Jika ini dibiarkan terjadi, maka inilah yang namanya kolusi dalam skala lembaga negara yang bisa membahayakan kondisi keuangan negara. Loh kok bisa begitu? Oke, kita kembali lagi ke mekanisme The Fed dan Treasury Department. Sampai sini Anda tahu ya, bahwa The Fed memiliki kekuasaan untuk menciptakan uang tanpa batas. Betul, setuju. Karena itu, berarti Treasury Department enak dong, tinggal terbitkan saja obligasi banyak-banyak, dijual terus kemudian di open market, dan terus abis itu dia ujuk-ujuk di telpon The Fed sambil bilang, Halo bro, eh, tolongin dong, gue lagi butuh duit nih. Gue terbitin obligasi 1 triliun dolar, entah lu yang beli ya. Terserah lu belinya di open market, mau lewat mana, mau BlackRock, Citadel, terserah lu, yang penting tolong lu belinya 1 triliun dolar ya bro. Thank you ya bro. Tutup telpon. Gak bisa begitu teman, karena ingat, di depan saya sudah jelaskan, bahwa kebijakan Treasury atau Kementerian Keuangan itu, ada 2 kelompok, yang pertama adalah urusan sumber dana, meliputi pajak dan utang pemerintah, yang kedua adalah anggaran dan belanja pemerintah. Besarnya utang pemerintah itu, harus atas persetujuan Kongres, kalau di Indonesia, namanya DPR. Kongres lah yang menentukan batas platform utangnya pemerintah, artinya menerbitkan obligasi itu, tidak bisa dilakukan seenak perutnya Treasury Department, seenak udelnya pemerintah tanpa batas. Apalagi ambil angka dari langit, Presiden terus kemudian bilang, eh mau bikin perumahan, butuh duit 100 triliun, gampang-gampang tinggal panggil Menteri Keuangan, suruh cetakin obligasi, dan kemudian suruh bank sentralnya langsung beli di open market. Tidak bisa begitu. Jika ini dibiarkan, maka ekstrimnya, siapapun Presiden terpilih, itu nanti akan bebas aja kampanye pada second term. Wahai rakyatku semua, kalian pilih saya lagi untuk periode kedua. Maka program saya adalah mengentaskan kemiskinan di seluruh negeri ini, dan setiap minggu, saya akan berikan bantuan langsung tunai kepada kalian semua yang besarnya minimal 10 kali UMR. Saya bangunkan juga rumah gratis, sekolah gratis, rumah sakit gratis. Nah terus kemudian, calon Presiden kubu oposi kampanye bilang, Wahai rakyat semua, pilih saya saja. Berapapun yang ditawarkan petahana, nanti saya akan berikan dua kali lipatnya. Kan konyol. Banyak ahli mantan Treasury Secretary Larry Summers di zaman Clinton menyebutkan MMT ini sebagai disastrous atau bencana. Jerome Powell dalam tesimoninya di Kongres, beberapa kali menegaskan bahwa The Fed tidak akan turut campur urusan utang pemerintah Amerika. Pemerintah Amerika itu harus selesaikan sendiri urusan pelafon utang dengan Kongres Amerika. The Fed tidak bisa turut campur. Dia mengacu ke artikel 14 Federal Reserve Bank yang tadi saya sebutkan. Undang-undangnya jelas ada di kolom deskripsi, nanti saya berikan link-nya. Nah lantas, bagaimana konsep MMT ini bisa lahir? Oke, buku The Deficit Myth, Modern Monetary Theory and The Birth of the People's Money pertama kali diterbitkan pada tanggal 9 Januari 2020 dan buku yang saya beli adalah versi Kindle diterbitkan pada Maret 2021. Buku ini bagus karena memberikan berbagai pemikiran dan pemahaman baru. Namun pada dasarnya, ini adalah proposal dengan muatan agenda politik tertentu yang bisa digunakan oleh partai tertentu pada saat kampanye di Amerika. Mengapa demikian? Karena siapapun calon presiden pengusung teori ini jika kemudian berhasil memenangkan pemiliu Amerika sementara pada periode mid-term election berikutnya baik Senat dan House of Representatives keduanya dikuasai oleh partai yang sama dengan calon presiden tersebut, maka baik presiden dan kongres bisa mengajukan perubahan Undang-Undang Federal Reserve Act Artikel 14 dan ini membuat MMT bisa diterapkan di Amerika. Dan jika itu terjadi, maka presiden tinggal pecatu semua seluruh Fed Governors dan menggantinya dengan Fed Governors yang bisa dia kendalikan sehingga untuk pertama kalinya, The Fed tinggal nurut aja beli semua obligasi yang diterbitkan Treasury tanpa batas secara langsung, nggak perlu lagi tuh lewat open market. Sesuai dengan apa yang dijelaskan Stephanie Kelton, batasnya tinggal inflasi, tapi sudah tidak perlu khawatir lagi urusan neraca pemerintah yang divisit. Oke, jika Anda baca buku saya yang keempat, judulnya adalah mengungkap rahasia bull market terhebat sepanjang sejarah, Anda akan paham bahwa apa yang dilakukan oleh The Fed melalui quantitative easing adalah Chicago Monetarism, bukan MMT atau Modern Monetary Theory. Oke, saya urut sejarah singkatnya ya, biar Anda juga jelas, siapa tahu banyak diantara Anda yang belum pernah baca buku ini. Pasca krisis The Great Depression di tahun 1929, John Mannequins mengemukakan gagasannya bahwa guna pemulihan ekonomi akibat resesi, kinesianomik menekankan pada kebijakan fiskal berupa menggenjot belanja pemerintah seperti proyek infrastruktur dan program sosial yang diharapkan menimbulkan multiplier effect pada dunia usaha dan pada akhirnya meningkatkan agregat demand. Jika pemerintah bangun jalan tol, bendungan, dan lain-lain, dekan kontraktornya itu dapat kerjaan, supplier bahan baku dapat orderan, dan seterusnya, dan seterusnya. Pelan-pelan pertumbuhan ekonomi pulih. Pada zaman Ronald Reagan, lahir teori baru yang bukan menitik beratkan pada peningkatan agregat demand, melainkan pada peningkatan produksi dan pasokan barang dan jasa. Supply side economy namanya. Jadi perhatikan ya, jika yang kinesian titik beratnya pada pemulihan agregat demand, sekarang titik beratnya pada peningkatan produksi barang dan jasa. Karena itu pengusung teori ini lebih memilih memberikan insentif berupa pemangkasan pajak bagi dunia usaha. Logikanya adalah dengan pemangkasan pajak, maka dunia usaha akan lebih bergairah untuk meningkatkan kinerjanya. Dari sini saja, Anda bisa lihat bahwa Amerika Serikat ini sesungguhnya sangat terpolarisasi. Kinesian itu adalah usungannya Partai Demokrat. Karena itu lahir di jaman Franklin Delano Roosevelt yang berasal dari Partai Demokrat. Sementara supply side economy yang ciri khasnya memangkas pajak korporasi adalah dari Partai Republik biasanya. Kenapa? Karena itu lahir di jamannya Ronald Reagan yang memang berasal dari Partai Republik. Nah, pada tahun 1976, Dr. Milton Friedman memenangkan hadiah Nobel di bidang ekonomi. Anda bisa temukan pemikiran Dr. Milton Friedman ini dalam buku A Monetary History of the United States 1867-1960. Milton Friedman adalah pencipta teori ekonomi monetarisme. Pada waktu itu, teori ini populer di kalangan University of Chicago karena beliau juga mengajar di sana. Menurut Friedman, uang, money adalah darahnya ekonomi. Money is the blood of the economy. Ya, berdasarkan riset Milton Friedman, berbeda dengan Keynesian, dan supply side ekonomi yang titik beratnya pada kebijakan fiskal, Chicago Monetarism bilang, mereka mengemukakan bahwa jauh lebih efektif mengendalikan pertumbuhan ekonomi dan inflasi melalui kebijakan moneter. Melalui pasokan jumlah uang beredar. Menurut Friedman, sebagaimana tadi saya bilang, uang itu adalah darahnya ekonomi. Karena itu penambahan suplai uang yang kecil dan konstan ke dalam sistem moneter adalah kebijakan yang lebih efektif dalam memulihkan pertumbuhan ekonomi. Pada tanggal 8 November 2002, pada sebuah konferensi guna menghormati Dr. Milton Friedman di University of Chicago, Ben Bernanke memberikan pidato sebagai bentuk penghargaan terhadap Dr. Milton Friedman. Pidato Ben Bernanke tersebut, secara garis besar, tersirat makna peranan The Fed dalam mengusung konsep monetarism. Pada bulan yang sama, tepatnya tanggal 21 November 2002, di depan National Economist Club di Washington, D.C., Ben Bernanke kembali berpidato dengan judul deflation. Make sure it doesn't happen here. Ingat, saya pernah jelaskan bahwa pada tahun 2003 untuk pertama kalinya, sejak The Great Depression 1929, Amerika kembali dihadapkan pada ancaman deflasi. Benih-benih diadopsinya Chicago Monetarism Milton Friedman dalam kebijakan quantitative easing The Fed mulai nampak sejak saat itu. Selanjutnya, Anda bisa lihat sendiri apa yang terjadi di tahun 2008 ketika terjadi krisis Supreme Mortgage. Ada satu perbedaan penting antara kebijakan quantitative easing The Fed di tahun 2008 dengan tahun 2020. Di mana bedanya? Bukannya sama-sama quantitative easing, sama-sama print money, sama-sama cetak duit. Makanya, lagi-lagi, seperti biasa, saya ajak Anda untuk melihat faktanya secara kritis. Jangan asal dengerin apa kata media. Pada QE1 sampai QE3 yang berlangsung antara 2008 sampai 2012, The Fed melakukan pembelian US Treasuries, obligasi pemerintah Amerika, dan mortgage-backed securities seperti misalnya kontrak KPR dari bank-bank. Dengan demikian, dunia perbankan Amerika kini memiliki likuiditas yang cukup. Namun, perhatikan, money supply dari QE ini berhenti di situ. Tidak ada bantuan langsung tunai yang langsung nyampe ke tangannya masing-masing rakyat Amerika. Dalam istilahnya, makroekonomi, ini disebut M3 atau maksimum sampai M2. Pada QE yang dilakukan The Fed sejak tanggal 23 Maret 2020, The Fed melakukan pembelian US Treasuries dan oleh pemerintah dana ini disalurkan langsung ke rakyat melalui undang-undang yang memperoleh dukungan bipartisan, bipartisan artinya kedua partai, demokrat maupun republic, dan ditanda tangani atau disahkan oleh presiden. Namanya adalah Coronavirus Aid Relief and Economic Security atau CARES Act. Ini dilegalisasi pada bulan Maret 2020 sebesar 2,2 triliun dalam bentuk cek sebesar 1.200 USD yang dikirimkan langsung ke rakyat Amerika lewat POS. Kemudian menambah tunjangan pengangguran atau Unemployment Benefit serta pinjaman bagi usaha kecil. Kemudian ada Paycheck Protection Program, Economic Impact Payments, CRSA atau Coronavirus Response and Relief Supplemental Appropriations Act sebesar 900 miliar USD. Kemudian ada ARP atau American Rescue Plan sebesar 1,9 triliun USD berupa pemberian dana tunai langsung sebesar 1.400 USD. penambahan tunjangan pengangguran distribusi vaksin tes COVID-19 serta bantuan bagi pemerintah negara-negara bagian dan pemerintah lokal. Jadi jelas bedanya ya. QE COVID dananya sampai langsung ke warga Amerika. Namun sebelumnya ada undang-undang baru yang disetujui secara bipartisan. Didukung Partai Demokrat maupun Republik. Jadi ada dukungan Kongres. Nah atas dasar inilah kemudian lahir gagasan dari pengusung MMT untuk bypass aja tuh batasan fiskal dan moneter. Pemerintah kan bisa aja bebas minta The Fed cetakin duit buat bayar utang pemerintah. Di dalam bukunya Stephanie Kelton seringkali berkali-kali saya jumpai menyebutkan prinsip bedakan antara money user pemakai uang dan money issuer penerbit uang. Kalau penerbit uang money issuer kan bebas aja ngapain capek-capek butuh utang tinggal nyata duit ngapain utang. Gagasan ini didukung Bernie Sanders yang juga mencalonkan diri sebagai presiden di tahun 2020. Nah sekarang saya tanya tahukah Anda mengapa otoritas fiskal dan otoritas moneter ini harus dipisahkan. Otoritas moneter ini adalah otoritas yang berkuasa menciptakan uangnya. Kemudian otoritas fiskal ini adalah pemerintah yang berkuasa untuk membelanjakan uangnya. Ini harus dipisah. Yang satu adalah bertanggung jawab dan berkuasa untuk berwenang untuk menciptakan uangnya. Sementara yang satu lagi adalah untuk spend untuk pakai duitnya. Ini mesti dipisah. Prinsip pemisahan otoritas fiskal dan moneter ini filosofinya sama atau paling tidak mirip seperti prinsip pemisahan otoritas legislatif eksekutif dan judikatif. Ini adalah prinsip fundamental yang sangat penting dalam sebuah negara demokrasi yang pertama kali dicetuskan Montesquieu yang namanya Trias Politica kalau Anda paham sejarahnya itu abad 18. Pemisahan otoritas ini didasarkan atas fakta bahwa yang namanya kekuasaan itu seringkali berpotensi untuk disalahgunakan. Anda pikir ada satu institusi yang berwenang untuk cetak duit kemudian ada satu institusi yang berwenang untuk membelanjakan uang. Kalau ini dua ini disatukan Anda bisa pikir bagaimana risikonya. Hati-hati ya guys Amerika ini adalah negara besar yang memiliki kebebasan berpendapat bersuara karena itu dilindungi oleh undang-undang. Demokrasi itu bebas berpendapat. namun bukan berarti semua yang dari Amerika itu bagus yang busuk-busuk itu juga banyak. Nggak percaya? Ingat nggak Anda hoax terbesarnya Josh Bush yang mengatakan adanya senjata pemusnah masal yang mendasari serangan militer besar-besaran dan penggulingan Saddam Hussein di Irak? Terus mana itu hasil? Ada nggak itu? Ya sebiji pun nggak ada dan sekarang ada lagi satu ide baru yang namanya MMT saya menolak menyebutnya sebagai teori karena ini belum teruji ketika ada pertarungan politik antara kubu satu dengan yang lainnya jangan ditelen mentah-mentah biarin aja mereka berantem kita duduk tenang dan cerna dengan baik pakai data fakta dan gunakan akal sehat alias rasionalitas saya akan tutup video ini dengan sebuah pertanyaan kepada Anda semua karena kita sama-sama orang Indonesia dan mohon ketik pendapat Anda di komentar ya bagaimana pendapat Anda? Anda yakin mau mengusulkan Indonesia mengadopsi sistem MMT ini? MMT ini artinya pemerintah bebas cetak duit mendobrak batasan pemisah antara kebijakan fiskal dan moneter dan di Amerika ini berarti melanggar artikel 14 Federal Reserve Act alias ilegal kecuali jika undang-undangnya berhasil di amandemen terlebih dahulu Amerika saja yang mata uangnya World Reserve Currency kedua belah pihak baik Demokrat dan Republik itu tidak setuju ini saja sekarang negara-negara di dunia sudah mulai dedolarisasi kalau MMT maka urusan cetak uang semakin tidak ada batasnya lagi karena kalau defisit ya tinggal dicetakin uang saja beres sebagaimana yang dikatakan Stephanie Kelton sendiri dalam bukunya itu batasnya hanya inflasi kata dia nah yakin anda mau pakai model beginian di Indonesia sudah pikir resikonya gak dan menurut anda kira-kira korupsinya bakal kayak apa ketik di komen ya terima kasih semoga bermanfaat dan sampai jumpa selamat 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 Terima kasih.